Forum Komunikasi Antarumat Beragama atau FKAUB Malang mengadakan pembagian takjil gratis bersama dengan anak-anak lintas agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ratusan takjil dibagikan secara gratis kepada seluruh pengguna jalan di depan gedung malai kota Malang yang bertujuan sebagai bentuk toleransi antarumat beragama. Berlangsung pada Selasa, 18 April 2023. Sebanyak 500 takjil dibagikan secara gratis kepada seluruh pengguna jalan dan masyarakat yang melintasi kawasan balai kota Malang. Seluruh takjil tersebut merupakan donasi dari 125 orang dari berbagai lintas agama dan kepercayaan yaitu dari Hindu, Buddha, LDII, Kristen, Katolik dan pengayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu juga dari berbagai elemen masyarakat, lembaga, dan dari sekolah-sekolah. Tujuan dari acara ini, selain berbagi kasih di bulan yang suci ini, juga untuk mendidik dan melatih anak-anak lintas agama untuk dapat berkerjasama dan berdampingan. Dengan harapan di masa mendatang mereka bisa hidup rukun sehingga terwujud kepinikaan di bangsa kita ini. David selaku sekjen FKAUB mengatakan, harapan ke depan dari FKAUB Malang yakni anak-anak bisa bersosialisasi dengan baik, bisa hidup berdampingan dengan baik, dan juga bisa jadi inspirasi dalam kegiatan sosial bersama-sama. Kedepannya harapan kami dari FKAUB Malang, anak-anak bisa bersosialisasi dengan baik, bisa hidup berdampingan dengan baik, dan juga mereka dapat menjadi inspirasi dalam kegiatan-kegiatan sosial bersama-sama. Jadi harapan kami ke depan, mungkin 2-3 tahun ke depan, acara-acara seperti ini bukan lagi diinisiasi oleh tokoh-tokoh agama, tapi sudah diinisiasi dari anak-anak atau generasi muda yang ada. Diharapkan dengan diadakannya acara ini dapat memberikan warna lain bagi kota Malang, khususnya supaya terjadi kesejukan kota Malang yang toleransi. Menghadapi bulan suci ini, melihat kedamaian, dan bisa mengantisipasi gerakan radikal yang mencoba mengambil peran di bumi Nusantara, khususnya di bumi arema ini. Dari kota Malang, Anggun dan Tita melaporkan.